Pembangunan hidrosat protein ikan atau HPI segera dibangun di Kota Pekalongan. Ikan dikenal sebagai sumber protein yang baik bagi tubuh, selain daging dan ayam. Namun konsumsi ikan di Indonesia masih sedikit. Padahal ada beragam manfaat ikan, baik untuk anak hingga orang dewasa. Melihat pentingnya konsumsi ikan, di tahun 2024, Kota Pekalongan menjadi pilot proyek pembangunan hidrosat protein ikan atau HPI yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kota Pekalongan, Sugiyo. Ia menuturkan bahwa HPI merupakan pabrik yang akan melakukan pengolahan ikan dengan mengambil dari sari murni protein yang paling tinggi untuk dijadikan beberapa produk turunan olahan ikan. Sugiyo menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan oleh HPI antara lain jenis kosmetik yang bisa untuk skincare maupun obat-obatan, jenis makan berupa susu ikan dan tepung ikan, serta pakan ternak. Meskipun produk makanan tersebut berasal dari ikan, baik tepung maupun susu sama sekali tidak beraroma ikan, sehingga sangat memudahkan masyarakat yang sulit mengkonsumsi ikan karena aroma atau tekstur ikan tersebut. Untuk asuransi nelayan itu sebetulnya adalah bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pembayaran premi yang tidak dibayarkan oleh nelayan tapi dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itu bantuan yang ngelukin setiap tahun untuk nelayan. Dan diharapkan nanti nelayan itu bisa melanjutkan sendiri asuransi itu yang dibayarkan setahun sekali. Sebetulnya tidak terlalu berarti. Kemudian untuk kartu asuransi itu gunanya untuk apa ya Pak? Untuk asuransi nelayan itu sebetulnya adalah bagian dari kesejahteraan nelayan untuk memberikan perlindungan bagi nelayan terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di tengah laut. Sehingga dengan asuransi nelayan itu membuat kenyamaran dan tenangan bagi nelayan dalam bekerja termasuk kenyamaran dan keterangan bagi keluarga. Oke, itu diserahkan ke berapa nelayan Bapak kemarin? Untuk tahun ini bantuan asuransi nelayan itu kita serahkan kepada kurang lebih 70 nelayan. 70 nelayan yang kita serahkan kemarin dan sudah selesai kita serahkan dan itu bisa dimanfaatkan untuk antisipasi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!